Makanya puncak-puncak tertinggi dari perkembangan tukus itu adalah ketika masalah tanah seperti lainnya. Karena ketika padi ini umur seherang sampai nanti sebalik 110-120, dia sudah tiga kali melahikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maksimal tertinggal itu adalah maksimal nanti dua minggu. Kenapa? Kalau serong pak tanamnya bareng, panen bareng, nanti kelanggitan tikus itu terkait penyediaan makanan tidak bisa berlangsung. Tapi jadinya ada selisih jenis tandun, jenis baru tandun, akhirnya ini lagi panen, dan panen ngalir-ngalir ke yang lain lagi. Akhirnya terus muntah-muntah pada. Makanya salah satu teknologi teknik yang harus dipakai adalah tanam serempak yang paling lambat harus maksimal 200. Itu untuk memutus. Terus teknik yang kedua, tanam padi ini seperti awal silahkan tanam padi umur seherang. Yang kedua, kalau membuat tanam lagi walian, MT2, tanam padi lagi, jangan pakai seherang lagi. Pakai yang umurnya lebih pendek, 70-75, sekarang ini padi umur pendek banyak. Kenapa harus pendek? Jangan tertahu tadi ya. Kalau misal tanam padi itu, umur 90 itu kita sudah panen. Karena puncak-puncaknya tikus dewasa, mulai dari bagonan dan anak pertama umur 90. Dia sudah dewasa, disakui, sejak kawin. Makanya nanti kedua ini usahakan tanam padi yang umur 70-75-80, pendek-undek saja. Supaya kita tidak kedahuluan populasi banyak. Nah, tanam padi yang bisa dipakai ini, Pak. Bisa dilengah padi-padi beruk, jangan satu padi, padi, padi. Terus ketika sangat padi, padi, padi satu tahun, di situ makhluk yang ada, ya di situ terus namun tipus akan bertembang kata negis. Nah, atau bisa dipakai padi, padi kalau hijau, atau padi kalau hijau padi. Ini untuk memutus ketersediaan untuk makanan. Yang keempat, yang harus dipakai tadi adalah, tolong jarak tanam nanti bisa dipatah. Tadi saya sampaikan, jikus itu hakikatnya hewan gelap, suka kegelapan. Di sini sudah biasa pakai jajar logowo, karena disini belum, masih konvensional tegel. Apalagi kalau tanam nomor 25, cuma kan biasa ongol banyak. Nah, itu semangatnya bagus. Ini nanti coba pakai jajar logowo. Jajar logowo itu, kesani koyoknya, akhir-akhir tidak terpakai. Karena selama ini, teman-teman petani mau ngahami jajar logowo itu kan ada yang salah kabar. Jadi jajar logowo, umpaman saya, berhitungan, kayak gini. Itu akhirnya nanti, jadi awalnya regel, satu, dua, tiga, empat, pokoknya kaleng ini kan dikurangi, sebenarnya yang di sini itu harus ditaruh di sebelahnya. Jadi kalau jajar logowo itu harus dapat ke jajar barisan yang longgar. Kebutuhan benih dan bibir, insya Allah lebih banyak daripada kebiasa itu jenengah. Kalau benar-benar jajar logowo. Tapi sekarang ini kalau jajar logowo kan sudah hasilnya tegel, cuma sengsak baris dilongi. Padahal jajar logowo sengsak baris, dibuat itu dilongi, dibuat itu dipindah tepat. Jadi yang awalnya barisan itu sendiri, itu dipindah sini, dipindah sini. Sehingga nanti apasanya jalur ini padang. Ya. Tanangan padi lebih banyak karena sinar matahari, walaupun dari samping. Sehingga apa? Jajar logowo lebih potensi saat ini. Cuma karena tidak biasa tanduri yang mawur, kami agak susah. Lagi mas. Nah. Hal yang harus diperhatikan lagi slide mas. Nah ini. Ini yang penting deh. Sama sudah tahu karakter bigos, sama sudah kita bangga tentang lingkungan bigos, dan lain-lain lingkungan bigos. Suka yang belak-belak, yang kotor-kotor, bersemak-semak, tempat hidupi, tapi kadang juga dia pindah ke lima, kadang ke tandang. Maka kapan saman harus melakukan pemberantasan? Ini jadwal nyata. Bigos sekali lagi, pertemuan dia akan mengikuti tanaman padi. Sehingga jadwal yang dipakai atas ini adalah tanaman padi. Ketika musim berum, tidak ada tanaman di lahan, maka nanti sanitasi, gedang-gedang, uwi-uwi, semak-semak itu terlalu bisa dipersebutkan. Itu dilakukan ketika beropi, tidak ada makanan. Kemudian beropok masal. Beropok masal itu, lakukan beropok masal ketika beropok masal, ketika beropok masal efektif. Karena rata-rata dia nanti tinggal di rumah-rumah, tempat terdiri, jadi pelarian tadi. Sekaligus sanitasi, sekaligus beropok masal. Terus nanti LPBS, linear, terap barrier systemnya nanti, bisa diterapkan. Nanti saya tunjukkan apa yang berarti BS. Tapi sebenarnya, nanti kalau sudah tahu LPBS, BS ini sudah tidak asing. Cuma masalahnya kan, jenangnya tinggal kasih perangkap saja yang dulu. Ini kan, lihat tadi mulai dari panger sini kan, rata-rata wanteng senge, wanteng urusah, wanteng plastik gitu. Jadi ini tinggal lagi modif saja. Kemudian, beropok ini rodentisida, rato-pikus, itu yang efektif. Makanya di sini, tidak ada jadwal rato-pikus. Karena, ketika tidak ada makanan, musik beropok, ini tidak beropok, ini tidak beropok, terlalu pemerintah. Tapi, kalau sudah mulai melalakan semai, ini kan sudah ada makanan banyak, rumput banyak, semai, menjelengkan kata, tampak kane kata, lebih kane kata. Ini tidak diaturkan, seperti di sini. Apalagi, sudah musim penghujan, lagi masang upah, hujana. Kemudian, kalau melalakan tanah, persiapan arp tandur, ini sekali lagi, bisa dilakukan kebersihan, gerokok masal bisa. LTVS sama ini, dipakai. Nanti, saya tunjukkan teknologi yang ini. Ini yang paling banyak dulu, berhasil sebenarnya. LTVS sama LTVS. Nyeme, ini tidak mau tampakan. Yang harus dilakukan, tanam serempak. Nyeme ini bareng. Kemudian, kebersihan lingkungan, kebersihan sawah, gedang-gedang, misalnya diresihi, ini boleh diresihi, tanggul-tanggul diresihi, rumit-rumit diresihi, kemudian beropok masal. Terus beropok masal dilakukan. Ketika tanaman tanah serempak, sampai nanti, ini ada bunting. Bunting ini sekali lagi, tanaman kadi bunting ini, kita tutup sanitasi, kemudian humigasi. Kenapa pengembosan itu paling efektif dilakukan ketika tanaman kadi kita bunting, ngoteng atau merih, seperti ini. Karena di situ mati ada puncak-puncaknya, tikus itu mau menunggu dia. Rata-rata ketika padu bunting, itu tikus itu mau kawin atau sedang mengandung. Nah, ketika mengandung, biasanya betinanya itu ada di dalam sarampak. Tidak kemana-mana. Itu kadang-kadang semangat, nonton golongannya tikus, terus ditutupi, lubang, lalu ungkur. itu sebenarnya di dalamnya itu ada pertina. Jadi, tikus itu orang longnya banyak, bisa sampai sepuluh. Itu satu long itu pertina-pertina. Ini yang jenang fungih, garasi itu efektif. Karena rata-rata tikus itu berdiam diri di dalam sarangnya, bukan pindah ke rumah atau ke latihan. Ini, mempos dengan berang. Atau nanti dengan, sekarang ini ada teknologi LPG, Pak, panas itu, yang di-justkan itu, itu bisa dipakai. Jadi, kalau belum mempos ini kan susah. Ada berang, ditaruh di dalam kadang-kadang gerani, dikompos, kadang-kadang biasanya muta mati, Pak. Nah, sekarang ini dengan LPG itu, jadi ada selang kayak setan itu, kemudian dicapkan dengan tanggung LPG, nanti di mulutnya, lupbang dikasih berang ini, di jauh dibakar, sekaligus pemanasan, sekaligus membakar belerang, belerang yang masuk, tikusnya juga beruang, karena panas. Karena asap itu, bukan kena mukti, karena di awal saya sebutkan, tikus itu kadang pinter, disumpelkan awal ini, lalu ini diubah menjadi, sehingga asap tidak masuk ke mananya. Tapi dengan panas ini, itu kalau dipalumpangkan, dulu dijual sekitar 80 harapnya, tidak salah. Jauh ini. Jadi musim itu berubah, Pak. enak, kena garung muliti, lulang. Jadi, yang bayai, pekus ini kena deng bakar putus, yang bayai itu baru kena deng bakar, buat lulang. Itu bisa, itu juga. Sama LPG, kemungkinan ketika masak, tadi itu matang, artinya, bisa orang kuose, mau panah, itu tetap humigasi, pengeposan. Karena sekali lagi, ada juga lulang. Lulang benuk. ini contoh real, yang bisa dilakukan, kebersihan tadi, karena tipus itu suka, terutama di daerah pematang-pematang besar. Rumah itu biasa gitu, garingan-garingan senggede, tanggul-tanggul senggede, misori gedang, misori semak, itu biasa nanti, dijadikan sebagai habitat pelarian, atau sarap tipus. Itu harus dilakukan, sanitasi kebersihan. Kemudian kebersihan dilakukan kapan, terlebih dahulu, yaitu, nanti tetap dulangi, pada 60 SD ya. Racun, ya. Racun itu nanti, bisa dilakukan, di dalam bambu. Karena aku, kerasannya, kena udang, gak keneh. Kan gampang, garaji, kering. Kering bunda, digaraji, dawani rambu, lu ke 36.000. Itu insya Allah, tipus itu, wangu, tipusnya gak ngerti, tipus itu, pinter pak, kunci uman, tadi saya bilang, jarak, 10 meter, long semerah, kerabannya tau, itu sendiri, tiambak. Jangan sampai, kadang, kalau gini, kalau jarak saya, karena susah, baru juga, kadang, pakai umpannya itu, ditaruh di, dikungkus jati, terus digari, tiambak. Kemudian, dapak masa, terus menerus, dilakukan selama 2 minggu, sebelum tanam, kemudian fase premodial, fase buntik. kerokok harus dilakukan, semuanya sekali, wajib semua petani, kompak, keluar, kalau gak kompak, gak keluar, nanti dikasih saksi, ya jenengan, si jeneng boten, itu cuma, karena itu satu kawasan, aduh, ternyata, masalahnya. Boleh sikit, ya benak pak, masalahnya. Susah. Selain mas. Tidak! Terima kasih sudah menonton!